Pemirsa seorang anggota tim SAR BPBD, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ikut tewas setengah mengevakuasi jasad warga di dalam sebuah sumur. Korban tewas diduga akibat menghirup gas beracun di dalam sumur. Tim SAR BPBD Kabupaten Jombang, selasa siang kemarin tiba di desa Mojo Rembun, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, untuk mengevakuasi jasad Supardi di dalam sumur. Menurut istri korban, Supardi yang berusia 60 tahun hendak memperbaiki pompa air yang rusak. Salah satu anggota tim SAR, Mas Rufin, yang hanya menggunakan masker, kemudian ditugaskan turun ke dalam sumur untuk mengevakuasi Supardi. Namun naas, Mas Rufin yang tidak menggunakan tabung oksidegen, tiba-tiba lemas dan jatuh pingsan sebelum mencapai dasar sumur. Kali pengikat tubuh Mas Rufin juga sempat terlepas. Rekan-rekan Mas Rufin berhasil melakukan upaya penyelamatan dan langsung melarikan korban ke RS Udinganjuk. Lama kemudian, jasad Supardi akhirnya berhasil diangkap tim SAR dari dasar sumur. Meski dirawat intensif, anggota tim SAR Mas Rufin, yang diduga juga menghirup gas beracun dari dalam sumur, tak dapat diselamatkan. Mas Rufin meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.